Mengapa hal ini bisa terjadi? Selengkapnya kita akan bahas bersama dalam Orang Indonesia Makin Susah Hidup Dari Makan Tabungan Bahkan Tanda juga ikuti sosial media saya Ada Facebook ada IG dan ada TikTok Kawan jadi video kalian saya akan membahas itu Orang Indonesia Makin Susah Benar kawan ini nyata kawan hidup dari makan tabungan Jadi orang Indonesia itu kebanyakan Makan sekarang itu Apalagi musim sekarang kemarau ini kawan Musim pacepik lah atau musim muyang kawan Musim ga punya banyak uang lah Mungkin orang yang Punya yang Orang-orang kaya masih layak Atau masih enak hidupnya kawan Tapi orang-orang menengah kebawah Udah khawatir lah ini kawan Nah Kita bakalan simak videonya kawan Nanti kita komentari di akhir video Bersama-sama oke kawan siap Kita lihat videonya bersama-sama Iya pemirsa Masyarakat berpenghasilan rendah Sangat pesimis melihat kondisi ekonomi Indonesia ke depan Mereka juga semakin banyak menghabiskan tabungan Untuk konsumsi seperti makan Di sisi lain Survei Bahasa Indonesia Menunjukkan indeks keyakinan konsumen Atau IKK pada Mei 2023 Meningkat cukup tajam Demikian pula dengan indeks kondisi ekonomi saat ini Ataupun indeks ekspektasi konsumen Namun optimisme itu Hanya berlaku bagi mereka Yang memiliki pengeluaran di atas 2 juta rupiah per bulan Sementara bagi mereka yang berpenghasilan Diantara 1 hingga 2 juta rupiah per bulan Justru melihat ekonomi ke depan Dengan sangat pesimis Mengapa hal ini bisa terjadi Selengkapnya kita akan bahas bersama dalam Orang Indonesia makin susah hidup dari makan tabungan Ini adalah data mengenai indeks keyakinan konsumen Per Mei 2023 Tercatat ada 128,3 atau tertinggi sejak Mei 2022 Dan juga lebih tinggi Jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya Yang berada di 126,1 Menguatnya optimisme konsumen didorong oleh Meningkatnya keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini Maupun ekspektasi terhadap ekonomi ke depan Keyakinan konsumen ini akan mempengaruhi pola masyarakat dalam berbelanja Bahkan survei Bank Indonesia Juga menunjukkan masyarakat mulai meningkatkan konsumsi Dan membayar cicilan lebih banyak Alhasil tabungan mereka terkuras Dan porsi pengeluaran masyarakat untuk konsumsi pun Menjadi naik ya 75,4% pada Mei Dari 75,2% pada bulan April Dan sayangnya Warga miskin yang berpenghasilan Di antara 1 hingga 2 juta rupiah per bulan Nampaknya masih sangat pesimistis Dengan kondisi perekonomian Indonesia saat ini dan ke depannya Dan kini kita lihat ya Untuk data yang selanjutnya Mengenai indeks penghasilan per kelompok pengeluaran Jika kita melihat ya Untuk data dari indeks penghasilan saat ini Per kelompok pengeluaran Disini dapat lihat jelas Bahwa optimisme responden terhadap penghasilan saat ini Meningkat dibandingkan bulan sebelumnya Terutama pada responden Dengan tingkat pengeluaran 4,1 hingga 5 juta rupiah per bulannya Ini dari angka 128 hingga ke 131,6 Sementara itu kalau kita lihat begitu ya Untuk di sisi lain optimisme responden terhadap penghasilan saat ini Dibandingkan 6 bulan yang lalu Ini menurun ya Jika dibandingkan bulan sebelumnya Khususnya untuk indeks kelompok pengeluaran 1 hingga 2 juta rupiah Yang mengalami penurunan dari angka 110,1 ke 108,3 Jadi berdasarkan survei Bank Indonesia ini Menunjukkan bahwa semua kelompok pengeluaran Melihat kondisi ekonomi saat ini dan ke depan Dengan optimisme tinggi Dan hanya mereka yang berpengeluaran 1 hingga 2 juta rupiah per bulan Yang pesimistis begitu ya dengan kondisi saat ini Nah kelompok tersebut pun menjadi yang terendah dalam survei ini Di slide selanjutnya Kita akan lihat bersama mengenai Indeks ekspektasi kegiatan usaha per kelompok pengeluaran Kalau kita lihat ya berdasarkan data dari Indeks ekspektasi kegiatan usaha per kelompok pengeluaran ini Khususnya untuk kelompok pengeluaran 1 hingga 2 juta rupiah per bulan Angkanya juga turun tajam ya Dari 129 di bulan April 2023 Ini menjadi 124,5 pada bulan Mei di tahun ini Dan mereka begitu ya menjadi satu-satunya kelompok Yang melihat jika potensi kegiatan usaha ini Kedepannya akan lebih buruk Dan kondisi ini berbanding terbalik Dengan mereka yang memiliki ekonomi yang lebih tinggi Ekspektasi konsumen terhadap perkembangan kegiatan usaha ke depan Ini terindikasi meningkat Utamanya pada responden dengan tingkat pengeluaran 3,1 hingga 4 juta rupiah Dimana angka indeksnya ini naik ya Dari 132,9 di bulan April ke 145,6 di bulan Mei 2023 Lalu bagaimana dengan rasio konsumsi masyarakat Jika dilihat dari kelompok pengeluarannya Kita lihat di slide selanjutnya Nah ini adalah rasio konsumsi per kelompok pengeluaran Berdasarkan kelompok pengeluaran Rata-rata porsi konsumsi terhadap pendapatan Terpantau meningkat pada hampir seluruh kelompok ya Jadi kalau dilihat peningkatan tertinggi terjadi pada responden Dengan tingkat pengeluaran 4,1 hingga 5 juta rupiah Dan peningkatan rasio konsumsi ternyata juga terjadi Di kelompok pengeluaran 1 hingga 2 juta rupiah per bulan Ya ini dari level 75,7 ya Ke level 76,9 Nah survei Bank Indonesia ini juga menunjukkan Masyarakat mulai meningkatkan konsumsi Dan juga membayar cicilan lebih banyak Alhasil tabungan mereka pun menjadi terkuras Dimana porsi pengeluaran masyarakat untuk konsumsi naik Menjadi 75,4% pada bulan Mei Dari 75,2% pada bulan April Nah pengeluaran yang mereka habiskan untuk cicilan Juga naik menjadi 8,8% dari 8,4% pada April Dan jatah untuk tabungan berkurang cukup tajam Dari 16,4 ya kalau kita lihat begitu ya Pada April menjadi 15,7% pada bulan Mei 2023 Dan untuk membahas terkait rasio tabungan ini Kita lihat ya di slide selanjutnya Nah ini adalah rasio tabungan per kelompok pengeluaran Berdasarkan survei Bank Indonesia Porsi dari tabungan ini terindikasi menurun ya Pada seluruh kategori pengeluaran Kalau kita lihat ya Ini dikecualikan pada kelompok responden Dengan tingkat pengeluaran yang ada di 2,1 hingga 3 juta rupiah per bulan Berdasarkan data ini gitu ya Kita bisa melihat atau dapat mengetahui bahwa Meningkatnya pengeluaran masyarakat ini untuk konsumsi Rata-rata untuk membayar cicilan dan sebagainya Ternyata cukup untuk menguras tabungan mereka Dan tidak terkecuali untuk kelompok masyarakat Yang masuk dalam kelompok pengeluaran 1 hingga 2 juta rupiah Nah lalu apakah peningkatan konsumsi masyarakat ini Membuat porsi tabungan mereka juga turun Berkolerasi dengan kontribusi atau distribusi nominal simpanan Dan juga distribusi rekening di simpanan mereka yang ada di bank Kita lihat di slide selanjutnya Nah ini kalau kita lihat ya Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS Kita lihat Nah sama dengan nominal simpanan di bawah 100 juta Terpantau turun ya 0,7% Ini kalau kita lihat penurunannya 0,7% secara year to date Dan selama 1 tahun terakhir ini juga terpantau turun hingga 0,9% Nah bertolak belakang dengan data nominal simpanan yang diberi distribusi rekening simpanan justru naik 0,6% secara year to date Atau bahkan lebih tinggi lagi dalam setahun terakhir yang mencapai 8% Nah kalau kita lihat berdasarkan data ini Jumlah dana tabungan yang masuk ke pembangunan memang mengalami penurunan Sedangkan dana yang keluar meningkat cukup signifikan Dan akibat adanya peningkatan jumlah konsumsi masyarakat secara umum Atau masyarakat yang memiliki tabungan dengan nominal di bawah 100 juta rupiah Iya Berdasarkan data-data yang sudah disajikan tadi Kita dapat menyimpulkan ya Bahwa ternyata Kelompok masyarakat dengan pengeluaran 1 hingga 2 juta rupiah ini masih pesimistis dengan kondisi perekonomian Indonesia ke depan Atau khususnya di tahun 2020 Kalau bisa ya Gajinya gak nyampe 2 juta rupiah Kegiatan usaha yang kalau kita lihat tadi ya datanya menurun Sementara di sisi lain Rasio konsumsi atau tingkat konsumsi kelompok masyarakat Dengan pengeluaran 1 hingga 2 juta rupiah ini Atau mungkin bisa kita kategorikan kelompok masyarakat bawah Terpantau meningkat Hal ini juga ditandai dengan rasio tabungan dan distribusi nominal simpanan Untuk rekening yang jumlah simpanannya di bawah 100 juta rupiah yang menurun Nah dari sinilah ya 100 juta kalau menjauhan Tentunya jangan sampai target untuk bisa atau untuk dapat menurunkan tingkat kemiskinan ekstrim Hingga 0% malah menjadi bumerang Karena semakin banyak masyarakat bawah yang rentan miskin Malah justru Nah jadi gitu kawan Orang Indonesia hidupnya makin susah Emang Orang kaya aja udah Mulai pada susah apalagi orang susah Tambah susah kawan Mau gimana lagi kawan Ya beginilah Nah saya bingung nggak bisa berkomentar lah Buat kalian yang mau berkomentar silahkan Yang mau mengurangi juga silahkan Buat kalian yang mau punya video dan ingin di reaction Kirim saja ke sosial media saya kawan videonya Oke Mungkin videonya sampai sini dulu Dan mohon maaf bersama orang anak Kita berkembang lagi di video selanjutnya Sekali lagi subscribe dan nyalakan tanda loncengnya Biar kalian selalu beli Oke bye bye